selamat menikmati beberapa waktu lalu tapi yang kemarin itu single clap limba nah yang sekarang ini adalah double clap limba jadi kompan ini permintaan dari seseorang di Kalimantan Selatan kemarin sudah saya tes dan hasilnya alhamdulillah bagus sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman di drummer seperti apa modelnya jadi kalau clap limba masih sama dengan yang kemarin hampir tidak ada perbedaan jadi disini ada apa yang clap membentuk perucut disini ada scoppernya asnya menggunakan stainless ringnya juga ada dari nilong ba ini ada pemberatnya terus disini ada penyanggulannya dari nilong ba juga terus di dalamnya juga saya bentuk radius ada basingnya juga nah untuk pemberat ini nanti jadinya seperti ini jadi ada cup 1 terus dikasih pipa dan nanti ditutup jadi agar nanti kalau misalkan diisi batu-batu kecil pemberatnya ini tidak loncat jadi tetap seperti ini nanti dan tetap disini bisa diatur buka bentuknya clap misalkan ingin clapnya ingin ya misalkan clapnya ingin bukanya agak sempit kalau sekarang misalkan seperti ini kalau ingin agak sempit ya misalkan segini menyesuaikan dengan depit sumber mur ini tinggal menurunkan dipotong ke kanan masih sama dengan yang dulu nah ini tidak perlu banyak-banyak karena sudah pernah saya review nah untuk badan pompa ya badan pompa ini sama dengan yang single clap hanya untuk clap limbahnya ada dua posisinya sejajar ya dan clap limbah dan clap antarnya ada di posisi belakang kalau dipasang seperti ini ini berlainnya tinggal munter saja karena ini dari soft dread jadi mudah untuk bungar pasangnya nanti jadi gak perlu repot-repot apa bahwa kunci ring pas kalau kunci ring pas nanti untuk gini untuk setting celah clap nah seperti ini saja untuk clap hantar kemarin ada yang kemarin ada yang ada yang minta ditunjukkan seperti apa video pembuatannya ya saya gak bisa memvideo kan karena kemarin waktu pembuatan ini saya gak ada jadi saya minta tolong untuk membuatkan ini saya gak ada modelnya hanya simpel seperti ini disini ada daun flat ini saya kasih karet lebih rapat disini ada ringnya ada ring ada ring satu dari nilam PA ini banyak yang putih-putih ini nilam PA semua disini ada ring lagi dan disini ada penyangganya jadi seperti ini ada penyanggan ada pernya nah untuk kekuatan per kekuatan per nanti bisa disetting dari sini ini sangat mudah jadi teman-teman bisa menirukan sendiri nah saran saya pembuatannya dihubung agak lebih presisi gimana pemasangannya pemasangan di kompannya ini sangat sederhana sangat mudah sekali dan kemarin hasil tesnya pun bagus jadi di outputnya juga cukup besar secara pembuatan juga gak ribet secara mekanisme untuk menghubungan pasang sangat mudah hanya cukup dimasukkan sini selesai ya hanya dimasukkan sini saja ya tapi nanti sebelum ditutup ya belum dimasukkan harus disetting dulu kekuatan pernya kekuatan per seberapa nah ini tergantung dari pengalaman teman-teman misalkan dengan elevasi target sekian kekuatan pernya dicoba misalkan teras dirabah saja segini cukup segini kurang gitu saja gak perlu diberit jangan terlalu pendur ya jangan terlalu pendur dan jangan terlalu kuat nanti efeknya keutuk juga intinya gini waktu air naik ke tabu ini kan buka setelah tekanan di badan pompa ini hilang klip ini bisa cepat menutup nah kalau misalkan pernya ini terlalu lentur misalkan ya atau mungkin ada hambatan misalkan di penyangganya asli ini ada yang nyangkut klip ini gak segera menutup atau klip pernya ini terlalu lentur sehingga klipnya gak bisa cepat menutup nah air itu akan kembali lagi ke badan pompa tapi kalau terlalu kuat bisa segera menutup tapi kalau terlalu kuat nanti air ini tekanan yang ditimbulkan pompa itu akan melawan gaya dari per ini terlalu besar sehingga menurunkan depit waktu juga dan seharusnya air bisa masih bisa ngalir ini buru-buru nutup jadi itu yang perlu diperhatikan dari pengalaman teman-teman sendiri atau mungkin bisa dicoba waktu dipasang dengan setting kekuatan sekian dirasakan ya itu dilihat outputnya kayak apa nanti disetting lagi dikencangkan atau ditumbukkan cari yang paling optimal itu yang lebih mudah kalau misalkan dari pengalaman yang belum ada bisa dengan cara seperti itu dicoba mulai dari kendor agak kencang kencang-kencang nah nanti dicatat depit outputnya berapa liter berdetik itu yang nanti jadi acuan nah ini tinggal masukkan ini saja yang ini sok derat luar ya sok derat luar yang di badan kompa di badan kompa ini sok derat dalam ini sok derat dalam ini tinggal masukkan oke nah kalau sudah tinggal masukkan tutup pakai sok derat dalam sekaligus untuk output dan tabung kalau disini tabung saya menggunakan 4 in karena nanti ini disana sebenarnya tabung kecil pun enggak masalah hanya nanti ada sedikit perbedaan memang kecil pun enggak masalah karena saya punya 4 in saya jadi pasang 4 in nanti rencananya kompa ini dipasang untuk jarak output itu sekitar 400 meter kalau ketinggiannya elevasi enggak terlalu tinggi mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail mengenai model kompa seperti ini bisa WA saja saya ataupun telepon juga enggak masalah tapi sebaiknya WA saja karena kan saya enggak 24 jam berdan hari mungkin nanti kalau misalkan telepon sewaktu-waktu enggak bisa angkat jadi sebaiknya WA saja nanti kalau saya sudah longgan insya Allah saya balas ataupun yang ingin enggak ingin ribet ingin beli saja enggak masalah karena memang khususnya di clap ini di clap ini saya memang prosesnya menggunakan mesin saya drawin dulu saya gambar saya gambar oh desainnya seperti ini saya hitung lubangnya berapa diameter lubang berapa terus harus muka tutupnya berapa ini sebenarnya sudah ada perhitungannya sendiri lubangnya berapa terus lap dari daun lap ini berapa itu ada perhitungan insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya share gimana cara menghitungnya mungkin saya kira cukup sekian dulu salam hidra beri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati